Kini cerita anime pun berlanjut Sekarang sudah memasuki spedmi gridlock 546 Sekarang mungkin durasinya agak begitu lama seperti video yang sebelumnya Kali ini terlihat beberapa tumpukan buku yang sudah dikumpulkan Nampak terlihat di situ kumpulan terkait dengan cara melatih untuk mencapai peringkat level atas Di situ tertulis 10.000 tahun 10.000 tahun untuk membunuh buku tujuan teman Dan banyak sekali buku-buku tersebut Lantas kembali kita melihat Zhang Weiyu dan teman-temannya Setelah berdiskusi lama akhirnya pada titik puncak tujuan Zhang Weiyu dan teman-temannya pun berkata Eh saya tidak menyangka kami bisa melakukan lebih dari 20 jenis latihan bersama Ucap teman Zhang Weiyu Nampak di sana Zhang Weiyu menata buku-buku tersebut yang cukup banyak Jika kita tidak harus menyembunyikan identitas kita untuk menembus susah-susah kita Kita juga akan kaya sebenarnya Ucap mereka Zhang Weiyu pun mengambil salah satu buku Tampaknya buku ini hanya dapat dikultivasi ke peringkat kedua Mengapa Anda tidak mengeluarkannya Tanya Zhang Weiyu Disitu terlihat buku jari anggrek Tidak tahu apa isinya Yang tahu bisa komen di bawah Lantas kemudian Zhang Weiyu mengambil dua buku Dan ini juga terlihat disitu pelarian psikologi selang dan jantung Teman-teman Zhang Weiyu beberapa berkata Menurut standar ini maka buku ini tidak bagus Mereka pun menyeleksi keseluruhan buku Sambil Zhang Weiyu duduk di sebelahnya Yang ini juga untuk diperrebutkan Ucap salah satu teman Sambil mengobrak-kabrik buku yang ada Ia hendak memilih beberapa buku yang penting Oh bodoh kenapa masih ada bangsawan dominan disini Yang jatuh cinta padaku Siapa yang mengacaukan Terlihat seperti buku yang menarik Bangsawan tahu Zhang Rong sejuta bunga tidak menangkap Sejuta bunga tidak lengkap dan terlambat Anda telah berhasil membuat pohon kecil yang saya lihat Di situ nampak buku yang bagus bukan Yang tahu buku itu bisa komen juga Setelah penyaringan berat semua orang Hanya lima buku ini yang tersisa Ucap Zhang Weiyu Sambil memegang buku-buku tersebut Orang-orang terlihat kelelahan dan pusing Setelah menyeleksi buku-buku latihan yang mereka miliki Ya meskipun tidak sebagus teknik yang diberikan oleh raja Itu juga tidaklah lemah Ucap teman Zhang Lantas Zhang berpikir Hehehe Dengan latihan ini Lu Su pasti akan menurutiku Ketika saatnya tiba Ucap Zhang Weiyu Diperlihatkan buku Kelima buku itu Yang pertama ada Pembunuhan milenium Dan pembunuhan tahunan Yang lainnya tidak tahu buku apa itu Dan lantas Zhang Weiyu Berhalusinasi Jika saya pergi Saya benar-benar bisa mendapatkan Begitu banyak latihan keras Zhang Weiyu Kamu benar-benar berbakat Dipikirannya Zhang Weiyu Memikirkan Lu Su mengatakan Sesuatu yang hebat kepada Zhang Weiyu Tentara Wu Wei akan diserahkan kepada Anda Di masa depan Anda dapat membawa mereka Apapun yang Anda inginkan Itu lamunan dari Zhang Weiyu Bisa memimpin banyak orang Dari tentara Lu Su Yaitu tentara Wu Wei Yang saat ini dikomandani oleh Lu Su Lantas ia membayangkan Bahwa ia telah memimpin Pasukan yang banyak Terima kasih banyak kepada instruktur Zhang Karena telah membantu seluruh tentara Wu Wei Untuk dipromosikan ke peringkat pertama Ternyata Pak Man Zhang memberikan semangat dan Untuk meningkatkan level Para prajurit Ketingkat pertama Tak itu saja Lamunan Zhang terus bertambah Hei pergi Astaga Dimana tentara yang keluar dari sini Tidak bisa mengalahkannya Menyelidah pergi Zhang Weiyu nampak Membawa senjata dan pedang Sambil Memburu orang-orang Benar-benar Mampu melatih pasukan yang begitu kuat Saya berharap Saya melenyapkan Para pengkhianat Dan Mendapatkan kembali Tahtaku Seperti yang diharapkan Dari Pengadilan Batin Saya yang setia Mulai hari ini Dan seterusnya Saya akan Memaafkan kejahatan Anda Di situ terlihat Raja Dewa Tua Yang duduk Di atas kursi Lantas kemudian Di bawah Terlihat Zhang Weiyu Berlutut Bersama tentara-tentaranya Di Di barisan buwe Terima kasih Rajaku Ucap Zhang Weiyu Melamun Seketika itu Zhang Weiyu Terlihat gila Pada siang hari Saya pergi Kelusuh Untuk berbicara Tentang latihan Dan pasti Dia akan setuju Bersemangat Zhang Weiyu Lantas kembali Kepada kenyataan Yang ada Diperlihatkan Zhang Weiyu Yang tiba-tiba Membeku Menjadi batu Dan mungkin Akan Terlihat Retak Tidak Emosi negatif Pun muncul Dari Zhang Weiyu Plus 999 Ternyata Dia menemui Lusuh Dan Yang didapatkannya Mungkin berbeda Terlihat Lusuh Sambil memakan Sesuatu Saya tidak setuju Anda menggunakan Latihan ini Untuk melatih Tentara buwe Ucap Lusuh Bertaria Nilai emosi Emosi negatif Dari Zhang Weiyu Pun Plus 6 Lantas Zhang Weiyu Pun Terus Menego Tidak Tidakkah Anda Bertanya Kepada saya Kemarin Dimana Anda Latihan Yang sudah Jadi Maksudnya Anda Pernah Bertanya Kepada saya Dimana Latihan Yang bisa Meningkatkan Kultivasi Ke level Yang lebih Tinggi Saya telah Memberikannya Kepada Anda Sekarang Dan itu Semua Adalah Hatihan Keras Dan Latihan Kelas Satu Yang Anda Inginkan Mengapa Anda Tidak Tetap Menginginkannya Tanya Zhang Weiyu Kepada Lusuh Nilai Emosi Negatif Pun Muncul Dari Zhang Weiyu Plus 233 Apa yang Kamu Katakan Ucap Lusuh Terlihat Agak Bego Latihan Zhang Weiyu Berpikir Aku Aku Tahu Ini Nafas Kita Ada Ada Terlalu Banyak Luka Di Telapak Tangan Dan Itu Terlalu Bagus Pikir Zhang Weiyu Siapa Yang Bisa Membuat Lu Zou Zong Mengerjakan Lima Latihan Kelas Satu Saya Memberitahu Dia Jawabannya Sendiri Kemarin Ucap Zhang Weiyu Dipikirannya Lantas Zhang Weiyu Berpikir Lagi Lusuh Sudah Menebak Identitasku Sebelum Kejatuhan Tapi Sekarang Aku Takut Aku Hanya Akan Lebih Berhati-hati Ini Salahku Bahkan Aku Lupa Kebenaran Bahwa Menawarkan Yinli Adalah Pengkhianat Atau Pencuri Pikir Zhang Weiyu Lantas Lu Su pun Merenung Dan Menatap Zhang Weiyu Keheranan Sambil Menatap Zhang Weiyu Lusuh Pun Berpikir Tidak Saya Harus Tetap Tenang Meskipun Zhang Weiyu Memiliki Begitu Banyak Latihan Kelas 1 Di Tangannya Yang Sangat Berharga Tetapi Jika Dia Mengambilnya Dia Pasti Akan Terlibat Dalam Masalah Di Luzo Sebenarnya Lusuh Pun Menginginkan Itu Tapi Dengan Caranya Agar Tidak Mengeluarkan Uang Yang Banyak Kelihatannya Lusuh Pun Berpikir Dan Berkata Dipikir Hanya Dan Saya Yang Mau Pulang Bawa Koin Banyak Banyak Maksudnya Mengeluarkan Uang Yang Banyak Tapi Itu Itu Uang Uang Sambil Menggigit Sesuatu Lusuh Tadinya Menggigit Makanan Sekarang Kelihatannya Menggigit Baju Lantas Zhang Weyu Berkata Apakah Ini Akan Berhasil Tanya Zhang Weyu Selain Lima Latihan Ini Saya Akan Mengambil Cara Lain Untuk Dengan Cepat Memeras Potensi Mereka Dalam Waktu Setengah Tahun Kami Jamin Akan Mengeluarkan Tim Yang Kuat Untuk Anda Ucap Zhang Weyu Lusuh Pun Sebenarnya Mau Sambil Makan Makan Dia Pun Menoleh Kepada Zhang Weyu Ini Sebenarnya Adalah Kesempatan Sekali Seumur Hidup Ucap Zhang Weyu Menawarkan Lusuh 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 Menimpali Itu Tergantung Pada Apakah Anda Memiliki Kehidupan Atau Tidak Sepertinya Lusuh Pun Terlihat Agak Sedikit Mengancam Saya Bisa Menolak Tian Luo Begitu Lama Belum Lagi Metode Latian Apalagi Lagi Pula Itu Bukan Latihan Saya Sendiri Tidak Masalah Pikir Lusuh Lantas Lusuh Pun Membayangkan Bahkan Tim Prajurit Elit Yang Kuat Tidak Dapat Menandingi Satu Gerakan Yang Kuat Saya Juga Telah Melihat Adegan Besar Saya Tidak Ingin Terlibat Dalam Kekacauan Tanpa Alasan Lusuh Pun Mengingat Ingat Bahwa Dulu Bisop Kardinal Pernah Ditebas Oleh Nieting Dengan Satu Tebasan Pun Dia Mati Bahkan Jika Itu Jelas Pikir Zhang Wei Yu Sambil Membawa Buku Lima Tapi Saya Selalu Merasa Bahwa Anak Ini Tidak Dilema Bagi Teman Temannya Pikir Zhang Wei Yu Orang Yang Tidak Melihat Apa Apa Maksud Saya Terlihat Disitu Saat Mengalahkan Tentara Buruh Hitam Pada Waktu Itu Dan Membantu Saya Kelihatannya Dia Cukup Baik Bahkan Jika Dia Ditutupi Olehku Sebelumnya Dia Masih Kembali Untuk Menyelamatkanku Meskipun Tapi Ya Mungkin Lebih Untuk Mempertahankan Diri Pikir Zhang Wei Yu Terlihat Lusuh pun Tidak Keheranan Dan Terus Makan Sudahlah Bertaruh Singkatnya Naik Kapal Baca Laut Dulu Dan Jadilah Pendamping Pikir Zhang Wei Yu Untuk Mempengaruhi Lusuh Dengan Cara Yang Dilihat Kali ini Kami Tidak Membutuhkan Anda Untuk Menjanjikan Apapun Kami Tidak Membutuhkan Anda Untuk Menjanjikan Apapun Biarkan Kami Melatih Mereka Ucap Zhang Wei Yu Sangat Keras Tanpa Meminta Imbalan Kepada Lusuh Lusuh pun Kaget Lalu Ia pun Terjatuh Dan Makanannya Terbang Ke atas Lantas Lusuh pun Berdiri Mengapa Anda masih Terburu-buru Untuk Memberikannya Tanya Lusuh Apakah Antusiasme Untuk Pelatihan Begitu Tinggi Terlihat Lusuh Begitu Sangat Bersemangat Dan Menatap Zhang Wei Yu Dengan Aura Ijo Kayak Air Lantas Kemudian Terlihat Zhang Wei Yu Agak Sedikit Ketakutan Itu Juga Bisa Ucap Lusuh Anda Harus Menjanjikan Saya Sebuah Kondisi Ucap Lusuh Apa Apa Kamu Bilang Saya Yang Menawari Saya Yang Harus Menjanjikan Sesuatu Pikir Zhang Wei Yu Dan Masih Banyak Lagi Bukankah Itu Benar Saya Mengirim Orang Dan Berlatih Sihir Mengapa Anda Harus Menyetujui Suatu Kondisi Sebagai Imbalanya Ucap Zhang Wei Yu Apakah Karakter Ini Terbalik Sebaiknya Itu Seperti Aku Berhutang Budi Padamu Ucap Zhang Wei Yu Lantas Lusuh Berpikir Zhang Wei Yu Pun Duduk Dan Berkata Anda Membiarkan Saya Memilikinya Mengapa Saya Harus Menjanjikan Syarat Bagi Saya Untuk Mengirim Latihan Ucap Zhang Wei Yu Menyetujui Lantas Lusuh Pun Menari Nari Dan Berkata Oke Sayang Nilai Emosi Negatif Pun Muncul Dari Zhang Wei Yu Plus 6666 Jadi Mari Kita Mulai Dari Awal Kami Akan Mengirimi Anda Lima Latihan Diperlihatkan Disitu Buku Berjumlah Lima Dan Warnanya Merah Kuning Ungu Dan Lain Sebagainya Lusuh Punah Keheranan Dan Kage Tidak Aku Takut Aku Akan Mengambil Hidup Saya Sampai Mati Milenium Membunuh Pembunuhan Milenium Seperti Itulah Kira-kira Rata Zhang Wei Yu Bersemangat Kami Tidak Membutuhkan Komitmen Dari Anda Biarkan Kami Melatih Mereka Ucap Zhang Wei Yu Lusuh pun Bersemangat Ya Tapi Kau harus Berjanji Padaku Satu syarat Ucap Lusuh Zhang Wei Yu Pun Jatuh Kebawah Lusuh Apa Apa yang Dipikirkan Anak Ini Lusuh pun Lantas Merunduk Dan Mengatakan Memang Apa Masalahnya Ucap Lusuh Pada Zhang Wei Yu He Apakah Ada Masalah Dengan Pikiranmu Lusuh Ucap Zhang Wei Yu Nilai Emosi Negatif Pun Muncul Dari Zhang Wei Yu Plus 199 Lusuh pun Berpikir Cukup Yakin Karena Bingung Dia Mengambil Umpan Pikir Lusuh Itu Saja Bicarakan Saja Tentang Kondisi Anda Ucap Zhang Wei Yu Sambil Dudu Dan Mengatakan Apakah Itu Masalah Yang Diharuskan Oleh Lusuh Kepada Aku Hah Lantas Di sana Lusuh Terlihat Syaratnya Adalah Anda Mengajar Secara Gratis Ucap Lusuh Dan Anda Dapat Berbicara Tentang Itu Hah Apa Itu Ucap Zhang Wei Yu Lantas Di sana Terlihat Xiaoyu Yang Menghitung Kalkulasinya Apa Apa Anda Lihat Tentara Wu Wei Kami Memiliki Pengeluaran Yang Begitu Besar Dan Sekarang Tidak Ada Pendataan Jadi Uang Sangat Penting Ucap Xiaoyu Namun Kami Tidak Akan Membiarkan Anda Bekerja Secara Gratis Setidaknya Papan Dan Penginapan Sudah Termasuk Ucap Xiaoyu Dan Lusuh Kelihatan Matrik Sama-sama Benar Lagipula Kami Bukan Bos Berhati Hitam Ucap Lusuh Jadi Anda Telah Berjuang Untuk Waktu Yang Lama Tetapi Tidak Ingin Membayar 2000 Koin Per Orang Tanya Tuan Zhang Hanya Ingin Belajar Dari Hatihan Dan Kerja Keras 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 Ucap Pak Aman Zhang Kepada Lusuh Pak Aman Zhang Pun Berpikir Dan Tidak Bisa Menolak Keadaan Yang Ada Meskipun Saya Berhasil Naik Kapal Bajak Laut Dan Permintaan Extra Yang Dijanjikan Tidak Banyak Menderita Tetapi Apa Jawaban Untuk Rustasi Ini Pak Aman Zhang Pun Bingung Emosi Negatif Pun Keluar Dari Zhang Weyu Plus 666 Dan Film Pun Berakhir . Display Put Pulau .